Hai semuanya selamat datang di video saya kali ini saya akan membahas mengenai MRE T2P3 oke nah MRE itu apa sih mungkin banyak dari kita tidak tahu MRE itu apa nah MRE itu adalah meal ready to eat jadi dia itu makanan siap untuk dimakan nah yuk kita langsung buka yang kita dapat di sini adalah nasi ayam saus ini satu menu ayamnya adalah nasi ayam saus menu dagingnya nasi daging bumbu apa yang dibumbuin ya bumbu apa ini Wow yang terakhir ini udah agak lepas nih nasi ikan bumbu rujak Wow ini agak rasa manis mungkin ya sama seperti sebelumnya enam biskuit atau bisa dipanggilnya enertak lalu alat buat memanaskan kompor satu lempengan besi bahan bakarnya satu petunjuk menggunakannya dan korekasi tanpa merek sebut minuman fitral minkau 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 itu adalah serial ya guys minsus dua ini sebenarnya dua-duanya rasanya sama saya akan buka satu aja nanti karena berdasarkan kemarin saya buka bahas di MRE yang T2P menu dua ini rasanya sama saya udah buka dua-duanya satu alat makan eh 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 3 tusuk gigi satu sendok makan satu tisu atau beberapa tisu udah tidak ada lagi ya guys jadi ini saya akan susun dulu ini setelah saya susun nah kita dapat seperti biasa seperti sebelum-sebelumnya kita dapat tiga nasi oke satu ayam satu ikan satu daging lalu kita dapat enam biskuit empat serbuk minuman satu tisu atau beberapa tisu satu alat makan sendok satu korek api tidak tiga tusuk gigi lalu empat bahan bakar untuk memanaskan makanannya atau minumannya satu lempengan besi dan satu petunjuknya yuk kita coba buka nasinya seperti agak banyak ya kayak daging kari ya sekarang kita akan buka yang masih ayam saus bisa dilihat seperti ini agak ngencar ya ayamnya ayam filet berikutnya adalah nasi ikan bumbu rujak ikannya agak berminyak oke jadi ini menunya ini nasi daging bumbu ini nasi ayam saus dan ini nasi ikan bumbu rujak sekarang kita akan buka biskuitnya oke saya buka satu aja nah sekarang kita buka minumannya ini masih sama saya akan buka tiga dari empat yang pertama fitra terakhir warnanya putih ya ini agak keungguan ya saya rasa ini agak berbeda terakhir yang menu pertama itu adalah lemon rasa lemon yang kedua juga warnanya putih cuma ini ungu mungkin ini black caramel ya mintau lalu min sus kopi wups dan ini adalah kopinya kopinya kita aduk kurang lebih seperti itu saya akan kasih tau cara buka sendoknya cara buka sendoknya seperti ini ini ditekuknya begini karena dia ada sedikit kayak memanjang kesini jadi begini aja sampai ada bunyi klok nah nah ini baru benar setelah itu baru ini ditekuk dengan tahan ini tekuk sampai bunyi klok dan ini bisa di langsung dipakai cuma saya akan memakai sendok saya yang di rumah seperti ini menunya saya tidak tahu akan apakan menyalakan api atau tidak karena sedang lagi orang rumah akan pulang jadi kita masuk ke sesi makan oke sekarang kita masuk ke sesi makan bisa ini udah kebetulan udah saya panasin pakai microwave bisa kalian lihat ini nasi daging bumbu ini nasi ayam saus dan ini nasi ikan bumbu rujang saya coba biskuitnya dulu ya yang enertak ini harusnya rasanya masih sama masih rasa susu itu satu untuk sekarang fiturannya ternyata fiturannya ini berbeda ini kayak anggur ini mungkin blackcurren ya saya coba ya ya ini rasa blackcurren yang berarti mereka agak membedain dikit dari tiap menunya karena kita coba ini minususnya ternyata saya saya berburu rasanya masih sama sama menu menu yang t2p yang sebelum-sebelumnya karena ini kita coba ini mintangnya serialnya terakhir yang yang menu satu itu t2p menu satu itu dia rasa coklat t2p menu dua dia rasa vanila sekarang ini agak kebiruan saya pikir ini vanila ini kayak rasa melong melong enak atau mungkin ini ini sih daripada serial mungkin saya lebih bisa bilang saya sebut ini susu kali ya susu melong gitu sekarang kita coba nasinya nasi bumbu daging kita coba nasinya kita bisa lihat ini ada rasa apa ya kayak ada rasa nasi daging bumbu ini bumbu kayak bumbu black pepper hmm ya bumbu black pepper atau bumbu awkward itu rasanya sih enak ya hmm hmm bisa dilihat jagingnya rasanya masingnya masingnya mampuk dengan masingnya dengan masingnya tapi kita coba menu ayam sausnya ayamnya cukup potongan cukup gede ayam svelet saya cobain hmm hmm hmmm ini enak dia menurut nasi ayam sos kecap jika menu T2P menu 2 ayamnya dibilang ayam kecap walaupun menurut saya rasanya kayak ayam asam manis ini baru nasi ayam kecap hmmm ini rasa kecapnya kita bisa lihat potong dagingnya gede saya akan bagi dulu ini ayam tanpa tulang hmmm hmmm rasanya bener sama nasi yang kecap enak sekarang kita coba ini nasi ikan bumbu rujak saya coba pekarin lagi ini dikasih es enak ini kita coba ini potongan telurnya panasnya pantesnya saya tadi ngerasain kayak ada kuning telur lengkap juga ya telurnya ya kita tambahin potongan ikannya wow hmm hmm bener-bener bener-bener enak bumbunya berasa banget hmm hmm tapi jangan salah yang dua ini juga enak cuma ini agak saya agak dingin rasa apa ya saya kayak saya rasa bubur dapur apa ya apa ya jadi disini aja saya akhiri hmm terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa subscribe jika ada kesalahan saya mohon minta maaf jika ada masukan masuk kalian bisa masukin di kolom komen terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya